Asmarasi pedang tumpul jilid 18. Hati Wanita Muda Wanita bertopeng itu terkejut, akan tetapi tidak sempat mengelak lagi sehingga pundaknya tertotok dan ia pun terkulai lemas. Sinuan terbelalak, karena baru sekarang dia melihat bahwa yang ditotoknya roboh itu sama sekali bukanlah laki-laki tinggi besar perut gendut yang berkedok hitam. Bukan si kedok hitam yang tadi menjebaknya sehingga dia roboh pingsan dalam kamar, dan tubuhnya tidak tertotok lagi. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan topeng hijau dan berpakaian serbah hijau. Eh, oh haha, maaf, kukira si kedok hitam. Siapa, engkau tanda tanya Sinuan berkata gagat karena bingung dan ragu. Wanita itu tidak mampu bergerak, akan tetapi mampu melototkan matanya dan mengeluarkan suara yang adanya marah dan mengejek. Bagus, kiranya yang kuselamatkan nyawanya adalah seorang manusia tak berbudi yang membalas pertolongan orang dengan serangan yang curang mendengar ini. Teringatlah Sinuan bahwa dia yang tadinya berada di dalam kamar dan terserang asap beracun, juga tertotok lumpuh ini telah berada di kebun dan totokannya juga sudah bebas, dan tidak ada lagi bekas keracunan asap. Ah, maafkan aku tanda seru katanya cepat dan dia pun segera membebaskan totokannya dengan muka berubah merah karena merasa malu dan menyesal. Dia melihat wanita itu bangkit berdiri dan cepat dia merangkap kedua tangan di depan dada, lalu memberi hormat sambil membungkuk rendah, menundukkan muka dan berkata penuh penyesalan. Maafkan aku, kukira si kedok hitam tanda seru wanita itu menjadi semakin marah. Si kedok hitam, yang tinggi besar dan perutnya gendut itu. Lihat, buka matamu baik-baik, apakah aku tinggi besar? Apakah perutku gendut? Lihat akan tetapi Sinuan tidak berani melihat, bahkan tidak berani mengangkat muka karena tadipun dia sudah melihat bahwa orang ini adalah seorang wanita yang berkulit putih mulus, bertubuh sedang dan mungil, dan pinggangnya ramping, perutnya kempis. Maafkan aku, saat itu, tangan si topeng hijau bergerak cepat sekali dan di lain saat Sinuan sudah terkulai, tertotok persis seperti yang dia lakukan kepada wanita bertopeng itu. Dia terkejut, akan tetapi juga kagum, karena taulah dia bahwa wanita bertopeng ini sungguh lihai sekali. Tidak mengherankan kalau ia mampu menyelamatkannya. Mulut di balik topeng itu mengeluarkan suara tawa mengejek. Heh, heh, apakah kau kira hanya engkau sendiri yang mampu menotok roboh orang secara curang? Aku pun bisa nona, aku kesalahan tangan menotokmu tanpa memberi peringatan, dan engkau kini membalas dengan perbuatan yang sama, itu namanya sudah adil dan aku pun tidak menyesal. Tadi engkau telah menyelamatkan nyawaku, kalau sekarang engkau hendak membunuhku, aku pun tidak akan menyesal, berarti hutangku sudah lunas. Matthew di balik topeng itu terbelalak mendengar ucapan Sinuan yang dilakukan dengan suara sungguh-sungguh itu. Apa katamu? Engkau tidak takut mati Sinuan tersenyum. Mati adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Kalau sudah tiba saatnya mati, ditakuti pun tidak ada gunanya, tetap akan mati. Akan tetapi kalau belum tiba saatnya mati, diancam bagaimanapun juga, tidak akan mati. Hem, kalau sekarang aku membunuhmu, siapa yang akan dapat membebaskanmu dari kematian? Nyawamu berada di tanganku tidak, nona? Nyawaku, juga nyawamu dan nyawa setiap orang semua berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki aku mati, engkau atau siapapun tidak akan dapat membunuhku. Buktinya, tadi dalam ancaman maut, pada saat terakhir muncul engkau yang menyelamatkanku, itu berarti bahwa Tuhan belum menghendaki aku mati. Huh, sombong. Kalau sekarang aku menggerakkan tangan membunuhmu, apakah Tuhan akan menolongmu aku yakin, nona? Kalau Tuhan menghendaki aku hidup, engkau tidak akan berhasil membunuhku. Si topeng hijau itu merasa ditantang. Ia mengangkat tangan kanan ke atas, siap untuk memukul. Sinwan maklum bahwa sekali tangan itu menyambar, dia akan tewas tanpa, dapat ditolong lagi. Akan tetapi sedikitpun dia tidak was-was, tidak takut, dan bahkan tersenyum sambil memandang, berkedipun tidak. Metu di balik topeng itu berkilat, tangan itu menyambar turun, akan tetapi berhenti di tengah-tengah. Kenapa tidak dilanjutkan, nona tanya Sinwan, tenang saja. Hem, kalau tangan ini kulanjutkan, engkau pasti mati dan Tuhan pun tidak akan dapat menyelamatkanmu, Sinwan tersenyum. Nona, inilah buktinya bahwa Tuhan belum menghendaki aku mati, maka nona tidak melanjutkan pukulanmu, huh. Tapi kenapa engkau tersenyum? Aku bukan pembunuh kecil yang suka membunuh orang yang tidak melawan, tangannya menyambar, akan tetapi bukan untuk memukul, melainkan untuk membebaskan totokannya tadi. Sinwan dapat bergerak dan dia pun berdiri sambil tersenyum. Nona, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya lahir batin dan bukan hanya pengakuan di mulut saja, tentu akan bersikap pasrah dan menyerah terhadap kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki aku mati, aku ingin mati dengan senyum di mulut, bukan dengan tangis dan ketakutan, sejenak nona itu memandang penuh selidik, lalu menggeleng kepala. Engkau orang aneh. Belum pernah selama hidupku bertemu dengan seorang manusia aneh macam kamu dan aku pun belum pernah selama hidupku bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan liai, juga berbudi mulia sepertimu, nona. Hei, bagaimana engkau dapat mengetahui semua itu, mengetahui apa, nona engkau sebut aku nona, dan engkau katakan aku cantik, sinwan tersenyum. Ah, mudah sekali, nona. Dari bentuk tubuhmu, kulit lengan, dahi dan lehermu, rambutmu, sinar matamu dari balik topeng, kemudian suaramu yang bening merdu, mudah saja aku mengetahui bahwa engkau adalah seorang gadis muda yang cantik. Jelita, hem, ngawur. Engkau tidak pernah melihat wajahku, bagaimana bisa mengatakan cantik tentu saja bisa. Dengan rambut seperti itu, kulit seperti itu, metu seperti itu, tidak mungkin nona tidak memiliki kecantikan yang luar biasa, lebih ngawur lagi. Wajahku amat jelek, penuh bekas cacar dan noda hitam, karena itu ku sembunyikan di balik topeng, kecantikan bukan karena wajah halus saja, nona. Kecantikan terletak lebih mendalam lagi, engkau memiliki semua kecantikan itu. Biar wajahmu penuh cacar dan noda hitam sekalipun, bagiku engkau tetap cantik. Sayang engkau penakut, tidak berani memperlihatkan wajahmu seperti aku memperlihatkan wajahku kepadamu tanpa ku sembunyikan. Engkau seperti si kedok hitam saja, lancang mulut. Aku memakai topeng bukan karena takut berkata demikian, ia merenggut topeng kain hijau itu terlepas dari depan mukanya dan sinuan tertegun, terpesona. Wajah itu berkulit putih mulus, berbentuk bulat dengan alis yang amat hitam seperti digambar. Hidungnya kecil mancung dan mulut itu memiliki bibir yang menggairahkan. Sepasang matu itu pun idah seperti yang sudah dapat diduganya. Kenapa engkau bengong gadis itu membentak? Sinuan bagaikan baru sadar dari mimpi. Dia menjeleng kepala dan menghela napas panjang. Engkau jauh sekali lebih daripada yang kubayangkan, Nona. Tuhan telah memberkahimu berlimpah-limpah, dengan segala kecantikan asli, dengan suara merdu, dengan sinar matu indah mencorong seperti bintang, dan bentuk tubuhmu mungil, kecantikanmu agak asing rasanya begitu, tidak seperti kecantikan gadis-gadis lain yang pernah kulihat. Biarpun sinuan bukan seorang laki-laki perayu yang pandai menyenangkan hati wanita dengan pujiannya, bahkan kata-katanya agak kaku, namun tetap saja gadis itu merasa. Wanita mana yang tidak senang akan pujian tentang kecantikannya, apalagi yang memuji itu seorang laki-laki yang berkenan di hatinya. Dan dalam pandangan pertama ketika sinuan masih pingsan, apalagi setelah ia terpaksa menghidupkan kembali pemuda itu melalui pernapasan dari mulut ke mulut, pemuda itu mendatangkan kesan yang amat mendalam di hati gadis itu. Aku memang bukan seorang gadis Han asli, aku keturunan Jepang, air, pantas kalau begitu, tubuhmu begini mungil dan alismu begitu hitam sudah, simpan sisa pujianmu. Sekarang katakan, siapa engkau dan apa artinya semua peristiwa yang terjadi di rumah itu ia menunjuk ke arah rumah gedung yang nampak sunyi. Aku pun bukan orang Han, nona. Ayah ibuku berbangsa wikhur, akan tetapi sejak kecil aku dididik seperti orang Han. Namaku sinuan. Dan, kalau boleh aku mengetahui namamu, namaku Ooyang Kim, jawab gadis itu dengan singkat. Sinuan memandang dengan matlah, terbelalak. Ah, kalau begitu nona tentulah puteri dari locian puang, orang tua gagah, Ooyang Kim yang berjuluk Tung Hai Leong Ooyang Kim mengerutkan alisnya dan sinar matanya menyambar tajam penuh selidik. Bagaimana pula engkau dapat tahu mudah sekali, nona Ooyang? Nama keturunanmu Ooyang, ilmu silatmu dasyat dan engkau keturunan Jepang. Siapa lagi kalau bukan puteri Tung Hai Leong Ooyang Kim yang namanya sudah ku dengar di mana-mana kembali gadis itu mengerutkan alisnya. Tak nyaman rasa hatinya mendengar pemuda itu mengenal nama ayahnya. Ia tahu bahwa di dunia persilatan, nama ayahnya tidaklah nama yang sedap, karena ayahnya adalah seorang datuk yang menguasai semua bajak laut dan para perampok di sepanjang pantai. Sudahlah, ceritakan apa yang terjadi di sini dan apa maksudmu memasuki tempat ini seperti maling tadi, Sin Wan memandang penuh selidik dan dia ragu. Gadis ini adalah puteri seorang datuk sesat, dan si Kedok Hitam juga memimpin matematu dan pencuri gudang pusaka. Mereka itu segolongan. Akan tetapi hatinya membantah. Biarpun ayah gadis ini datuk sesat, akan tetapi gadis ini jelas menentang si Kedok Hitam dan buktinya telah menyelamatkannya. Setelah dia diselamatkan orang, apakah dia harus tidak percaya kepada penolongnya? Tidak, dia harus jujur dan berterus terang karena dari sinar matanya, bicaranya, dan sikapnya, dia tidak percaya kalau gadis seperti ini akan berpihak kepada pemberontak atau penjahat, biarpun ayahnya seorang datuk sesat. Nona Obyang, ah, sudahlah, sebut saja aku Akin dan ceritakan yang jelas, Sin Wan tersenyum. Tepat penilaiannya. Gadis ini selain lembut hati dan baik budi, juga jujur dan bersahaja. Baiklah. Akin. Aku adalah seorang penyelidik yang bertugas untuk menentang jaringan metemete Mongol yang beraksi di kota raja. Akin teringat akan nasihat ibunya dan ia mengangguk-angguk. Bagus, orang Mongol memang penjajah yang harus ditentang dan mereka sudah kalah. Lanjutkan ceritamu, Sin Wan, mendengar ucapan itu, semakin senang dan yakirlah hati Sin Wan bahwa kepada gadis ini dia boleh mempercayainya. Dia melanjutkan, ketika terjadi pencurian benda-benda pusaka dari gudang pusaka kerajaan, aku pernah melihat si kedok hitam, akan tetapi aku gagal menangkapnya karena dia memang ihai. Oleh karena itu, ketika tadi aku melihat seorang suyucai yang kucurigai lenyap di lorong itu, aku menduga bahwa dia menghilang di sini dan aku mencurigai rumah ini. Maka, melihat lorong itu sepi, aku lalu meloncati padar tembok dan masuk ke sini. Hmm, saat engkau meloncat itulah aku melihatmu, maka aku cepat mengenakan topeng ini dan kubayangi engkau. Setelah aku mengintai, rumah ini sunyi dan dapat kau bayangkan betapa girang hatiku ketika aku melihat si kedok hitam tidur mendengkur di sebuah kamar. Kamar rahasia penuh perangkap dan engkau terjeblos gadis itu menjelak. Sin Wan tersipu. Harus diakuinya bahwa dia memang agak ceroboh tadi. Dia mengangguk. Aku sudah berhati-hati, sama sekali tidak mengira akan diserang dengan asap beracun karena dia sendiri tidur di situ. Pada saat aku pening, sebelum sempat menerjang keluar, si kedok hitam berhasil menotoku roboh. Aku hanya dapat menghentikan jalan pernapasan dan tidak ingat apa-apa lagi. Maka, ketika aku siuman di sini dan melihat seorang mengenakan topeng, tentu saja aku mengira bahwa engkau si kedok hitam atau setidaknya seorang anak buahnya, karena memang dia mempunyai anak buah yang mengenakan kedok berbagai warna. Ada yang hijau, hem, penyelidik macam apa engkau ini, begitu mudah tertawan musuh. Siapa sih yang menyuruhmu melakukan penyelidikan aku mendapat kekuasaan dari kaisar sendiri dan aku bekerja sama dengan seorang panglima. Sekarang, ceritakan keadaanmu, Hakim. Bagaimana engkau dapat begitu kebetulan melihat aku melompati panar tembok dan membayangi sehingga dapat menolongku, hem, cerita tentang diriku tidak menarik. Aku meninggalkan tempat tinggal kami di Lembah Muara Wan Ho untuk melakukan perantauan. Aku berkunjung ke kota raja karena perantauanku adalah untuk menyusul ayah dan kukira ayah berada di kota raja. Aku mempersiapkan topeng dan selalu mengenakan pakaian hijau karena aku tidak ingin ayah melihatku. Dia akan marah kalau melihat aku menyusulnya. Nah, ketika aku berjalan-jalan, kebetulan aku memasuki lorong itu untuk mencari jejak ayah, dan aku melihatmu melompati pagar tembok. Aku lalu membayangimu dan ketika aku melompat ke dalam, aku kehilangan bayanganmu dan rumah itu sunyi sekali. Selagi aku mencari ke sana sini, tiba-tiba aku mendengar suara orang tertawa. Dia adalah seorang laki-laki tinggi besar berperut gendut yang memakai kedok hitam, dan dia berdiri di depan sebuah kamar dari mana mengepul asap yang dari baunya aku tahu bahwa asap itu asap beracun. Aku pun dapat menduga apa yang terjadi. Tentu engkau terjebak di kamar itu, maka aku lalu menyerang si kedok hitam itu. Ternyata dialihai bukan main, akan tetapi agaknya dia tidak ingin berkelahi terus. Dia melarikan diri dan aku tidak mengejarnya, melainkan cepat memasuki kamar dan membawamu keluar ke sini, dan engkau menyelamatkan nyawaku, Hakim. Entah bagaimana aku dapat membalas budemu yang besar. Engkau telah membawaku keluar dari kamar berasap itu, lalu membebaskan totokanku dan bagaimana engkau dapat mengobatiku sedemikian cepatnya. Tiba-tiba saja wajah gadis itu menjadi kemarahan. Aku, aku melihat engkau pingsan, dadanya melembung besar dan keras, kaku, pernapasanmu berhenti sama sekali. Kukira engkau sudah mati, ah, aku ingat sekarang. Sebelum pingsan, aku mengambil satu-satunya kero untuk mencegah asap beracun memasuki dadaku. Aku menghentikan jalan pernapasanku dan karena tidak tahan aku lalu tidak ingat apa-apa lagi, Hakim mengangguk. Engkau sudah kaku dan mukamu kemiruan, engkau ahli pula dalam pengobatan agaknya, Hakim menggeleng kepalanya. Ia seorang gadis yang jujur dan terbuka, akan tetapi sekali ini, ia seperti tenggelam dalam perasaan sungkan dan malu kalau harus menceritakan bagaimana ia tadi menyelamatkan Sinuan. Lalu bagaimana engkau dapat membuat jalan pernapasanku bekerja kembali? Sinuan ingin tahu sekali karena menurut pengetahuannya, jalan pernapasan yang sudah dihentikannya itu, dalam keadaan dia jatuh pingsan, tak mungkin dapat terbuka sendiri atau bekerja sendiri. Dia sendiri pun tidak akan dapat menolong orang yang keadaannya seperti dia tadi. Aku memberimu pernapasan, eh? Memberi pernapasan. Bagaimana maksudmu, Hakim Mayah, Sinuan kenapa engkau cerewet, sih? Bukankah yang penting aku sudah berhasil membuatmu bernapas kembali Hakim, aku berterima kasih sekali kepadamu. Bukan maksudku untuk menjadi cerewet, akan tetapi aku ingin sekali tahu agar sewaktu-waktu ada peristiwa seperti itu, aku dapat mengobati orang yang keadaannya seperti aku tadi, Hakim termenung. Sinuan, terus terang saja, kalau bukan engkau kebetulan mendatangkan perasaan ibadah dan percaya kepadaku, kalau orang lain, sampai mati pun aku tidak akan sudi memberi pengobatan seperti itu, dengan jalan memberi pernapasan, sekali lagi terima kasih, Hakim. Akan tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya memberi pernapasan itu, ya memberi pernapasan, meniupkan napas ke dalam paru-parumu. Bodoh benar si kau ini gadis itu nampak jengkel dan mukanya menjadi semakin merah. Biar ia sudah berusia 20 tahun, namun Ouyang Kim belum pernah bergaul dekat dengan pria, bahkan ia merasa jemuh dan jengkel melihat suhengnya, Manioko, kelihatan begitu mencintanya. Bergaul akrab dengan pria pun belum, apalagi beradu mulut seperti yang ia lakukan ketika meniupkan kehidupan kepada Sinuan. Meniupkan napas ke dalam paru-paruku. Tapi, tapi, bagaimana caranya Sinuan bertanya dengan jujur, tidak dibuat-buat karena memang dia sama sekali tidak pernah membayangkan keru yang mustahil itu. Tolong benar, tentu saja aku meniupkan napas ke dalam paru-parumu, melalui mulutmu dan dengan menutupi hidungmu. Akim menjawab cepat, akan tetapi ia menundukkan mukanya, tidak berani menentang pandang matu Sinuan yang terbelalak dengan mulut terbuka saking kaget dan herannya. Sejenak suasana menjadi hening. Akim menunduk dan Sinuan memandang kepadanya dengan dengong, tidak berani berkata apa-apa karena apa yang dikatakan gadis itu sungguh di luar dugaannya sama sekali. Kini dia membayangkan betapa mulut yang indah itu tadi meniupkan napas ke dalam dadanya melalui mulutnya. Mulut mereka tadi bertemu entah berapa lama dan entah berapa kali. Walaupun jantungnya berdebar keras dan dia ingin sekali tahu berapa lama dan berapa kali, namun dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Melihat gadis itu menunduk dan kelihatan malu sekali, dia merasa kasihan. Pantas gadis yang demikian gagah menjadi seperti seorang perawan desa yang malu-malu, kiranya dia memaksa gadis itu menceritakan adegan yang mustahil. Ah, maafkan aku, Akim, semakin besar jasa dan budimu. Aku tidak akan melupakannya selama hidupku. Engkau, engkau sungguh teramat baik kepadaku, Akim, cukup, aku bisa menjadimu wakti ada hentinya engkau berterima kasih seperti itu. Aku ingin tahu, apakah engkau seorang perwira, atau seorang pejabat pemerintah yang bertugas sebagai penyelidik sinuan menggeleng kepala. Bukan sama sekali. Aku tidak akan mau mengikatkan diri dengan jabatan. Bagus, aku akan membencimu kalau engkau seorang petugas bayaran. Lalu, kenapa engkau bertugas menentang jaringan matematemongol dan mendapat kekuasaan dari kaisar sendiri? Sebetulnya, guruku yang mendapat tugas dan kekuasaan akan tetapi karena guruku merasa sudah tua, beliau mewakilkan kepadaku. Karena hendak berbakti dan mentaati guruku itulah maka sekarang aku melakukan penyelidikan, Ketika engkau menotokku, gerakanmu hebat. Siapa si gurumu itu? Sinuan guruku adalah Sam Sian. Sekarang hanya tinggal Suhu Chiu Sian saja. Gadis itu mengangkat kedua tangan ke atas. Wah, Sam Sian? Ayahku pernah bercerita tentang Sam Sian dan memuji mereka. Jadi engkau murid mereka? Dan kalau engkau tidak menjadi perwira, kenapa engkau tadi mengatakan bahwa engkau bekerja sama dengan seorang panglima? Selaka, aku sampai melupakan dia. Sinuan berseru, panglima itu, dia, terancam bahaya maut. Aku harus cepat menolongnya dia bangkit berdiri. Sinuan, biarkan aku ikut. Aku akan membantumu, tapi, dia meragu. Gadis itu bertolak pinggang, sikapnya menantang. Baru saja engkau berterima kasih berulang-ulang sampai menjemukan, sekarang, aku hendak ikut dan membantumu saja engkau melarangku. Begitukah macamnya terima kasihmu itu gadis itu cemberut, membalikan badan dan meloncat pergi ke atas pagar tembok, terus keluar. Sesosok bayangan berkelebat di sampingnya dan Sinuan telah berada di sampingnya, di lorong sempit itu. Hal ini saja membuat Akim menyadari bahwa pemuda murid Sam Sian ini memang hebat, memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa. Maafkan aku, Akim. Mari kita pergi bersama, seketika wajah, yang cemberut itu berubah menjadi cerah dan tersenyum yang manis mengembang. Aku sedang kebingungan seorang diri di kota raja yang besar dan ramai ini, Sinuan, dan kini mendapatkan seorang teman baik. Mari diam-diam Sinuan merasa kagum kepada gadis puteri Datuk Timur ini. Seorang gadis yang baik hati, walaupun juga aneh, mengingatkan dia kepada Lili hanya bedanya, gadis ini agaknya tidak berhati ganas dan kejam seperti Lili yang pernah menyiksanya, hanya untuk membalas dendam ketika kecil pernah dia tampari pinggulnya. Dengan gadis seperti Akim ini di dekatnya, dia merasa mendapatkan seorang teman yang boleh diandalkan dan boleh dipercaya. Mereka berdua melakukan perjalanan cepat menuju ke rumah Bok Chun Ki. Kembali Sinuan tidak bertemu dengan Bok Chun Ki dan seperti tadi, yang menyambutnya adalah Chi Han dan Chi Hwa. Kakak beradik ini kelihatan muram dan bingung, dan mereka berdua memandang penuh selidik dan kecurigaan ketika melihat seorang gadis cantik berpakaian serba hijau datang bersama Sinuan. Tadinya mereka mengira bahwa gadis yang datang bersama Sinuan itu Lili, gadis yang mengancam ayah mereka. Akan tetapi setelah Sinuan dan Akim datang dekat, mereka melihat bahwa gadis itu adalah seorang asing yang tidak mereka kenal. Siapakah enci ini? Wantoako tanya Chi Hwa dengan alis berkerut dan hati merasa tidak senang. Ia merasa kagum kepada Sinuan bahkan mengharapkan bantuan pemuda ini untuk menyelamatkan ayahnya. Ia tertarik kepada pemuda wikmur ini, maka melihat dia datang bersama seorang gadis cantik, tentu saja hatinya merasa tidak nyaman. Ini Nona Ooyang Kim, seorang sahabat. Akim, ini adalah kakak beradik Bok Chi Han dan Bok Chi Hwa, putra-putri Panglima Bok. Adik Chi Han dan Chi Hwa, dimanakah ayah kalian ah? Gawat sekali, to'ako, jawab Chi Han. Ayah menerima surat tantangan lagi dan sekali ini dia ditantang untuk bertemu musuhnya di sebelah utara kota raja, dan ayah melarang keras kepada kami agar kami tidak menyusul ke sana. Kami merasa gelisah sekali, to'ako kata Chi Hwa dengan pandang mata penuh harapan agar Sinuan membela ayahnya. Mendengar ini, Sinuan terkejut bukan main. Kalau begitu, aku harus cepat mencarinya ke sana. Mari kita pergi, Akim. Tanpa banyak keterangan lagi Sinuan lalu pergi dengan cepat, diikuti Akim. Chi Hwa memandang kepada kakaknya, wajahnya semakin muram. Koko, mari kita pergi menyusul ayah. Hwa Amoy, ayah tadi sudah memperingatkan kita dengan keras agar kita tidak menyusul ke sana. Ayah tentu akan marah sekali kalau kita melanggarnya, tapi, bagaimana mungkin kita dapat berdiam diri begini saja? Kita harus membela ayah sudah ada wanto aku yang menyusul ke sana. Hwa Amoy, justru itulah yang membuat aku penasaran. Kau lihat tadi? Gadis itu adalah seorang asing sama sekali dan ia saja ikut wanto aku menyusul ayah. Kalau seorang gadis asing boleh ke sana, kenapa kita putra-puterinya tidak boleh? Kalau engkau tidak mau, biar aku sendiri yang akan menyusul ke sana. Hwa Amoy, ayah melarang kita karena pihak musuh amat berbahaya. Ayah tidak ingin melihat kita celaka, dan juga ayah menekankan bahwa urusan itu adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri siapapun juga, tapi gadis yang pergi bersama wanto aku tadi? Kenapa boleh? Apa ia lebih hebat, lebih liai daripada aku ayah, Hwa Amoy, kau, agaknya kau, cemburu kepadanya wajah Cihawa berubah merah, akan tetapi ia tidak membantah, dan berkata, Sudahlah, aku mau pergi menyusul sekarang. Kalau engkau mau ikut baik, kalau tidak, aku akan pergi sendiri. Kalau ayah marah, biar aku yang bertanggung jawab setelah berkata demikian, Cihawa bergegas meninggalkan rumah. Tentu saja Cihon tidak tega membiarkan adiknya menyusul seorang diri, maka dia pun segera mengejarnya. Biarlah mereka berdua yang akan bertanggung jawab kalau sampai ayah mereka marah. Bok Cun Ki telah menerima surat tantangan yang ditulis oleh Cuswi In. Hari itu dia ikut mencari lili yang menjadi orang buruan, namun tidak berhasil. Adalah kedua orang anaknya yang mendapatkan surat itu. Sehelai surat yang tahu-tahu telah berada di daun pintu rumah mereka, tertancap di daun pintu, tertusuk sebatang pisau. Surat itu singkat saja, menantang Bok Cun Ki untuk mengadu nyawa di hutan sebelah utara kota raja. Tentu saja kakak beradik itu menjadi marah sekali, akan tetapi mereka tidak tahu siapa yang menyambitkan pisau bersurat itu pada daun pintu rumah mereka. Ketika ayah mereka pulang, mereka memberitahu akan surat itu. Setelah membaca surat itu, berubahlah wajah Bok Cun Ki karena dia masih ingat akan tulisan Cuswi In, bekas kekasihnya. Surat itu tanpa nama pengirim, namun dia tahu bahwa sekarang yang menantangnya adalah Cuswi In sendiri. Andai kata yang menantangnya itu semuai dari Cuswi In, tentu dia tidak akan memperdulikannya. Akan tetapi kini yang mengirim surat tantangan adalah Cuswi In. Dia harus pergi menemui bekas kekasihnya itu. Dia memang merasa bersalah terhadap wanita itu, maka dia akan minta maaf, dan andai kata Cuswi In berkeras untuk menantangnya, dia akan mencari jalan agar wanita itu dapat memaafkan, atau kalau tidak, terpaksa dia akan menghadapinya. Bagaimanapun juga akibatnya, dia harus menemui Cuswi In. Kalian di rumah saja, jangan sekali-kali menyusulku. Urusan ini adalah urusan pribadi yang terjadi ketika aku masih muda, dan tidak seorang pun boleh mencampuri. Demikian dia berpesan kepada Cih Han dan Cih Hwa. Dia tahu bahwa kalau anak-anaknya muncul, hal itu hanya akan menambah panas dan marahnya hati Cuswi In saja dan dia tidak ingin melihat anak-anaknya terancam bahaya. Demikianlah, dengan membawa surat tantangan itu, Bok Cun Ki meninggalkan rumah pada sore hari itu, keluar dari pintu gerbang utara dan terus menuju ke sebuah hutan yang kecil yang sudah dikenalnya. Hutan itu terletak di lareng bukit, menyimpang dan agak jauh dari jalan raya sehingga tempat itu tentu sunyi, apalagi di waktu sore seperti itu. Ketika tiba di tengah hutan dan mendapatkan hutan itu sunyi, Bok Cun Ki berdiri tegak dan kedua kakinya terpentang, lalu dia menengadah dan berseru dengan lantang, Cuswi In, aku telah datang memenuhi tantanganmu. Keluarlah untuk bertemu denganku. Tempat itu merupakan lapangan terbuka yang cukup luas, dikelilingi pohon-pohon rindang. Cuaca sudah mulai redup karena matahari mulai bergeser ke barat. Suara Bok Cun Ki bergema di sekeliling tempat itu. Bok Cun Ki, bersiaplah untuk mati. Sekali ini terdengar bentakan halus dan ketika Bok Cun Ki membalikan tubuh, wajahnya berkerut karena kecewa. Yang muncul bukanlah Sui In yang diharapkan, melainkan Lily, gadis yang pernah memaksanya bertanding itu. Hem, engkau lagi, Nona? Dimana Sui In? Suruh sucimu itu saja yang keluar dan bicara sendiri denganku. Aku tidak mempunyai urusan pribadi denganmu, katanya. Lily yang telah menanggalkan penyamarannya setelah tiba di hutan itu, kini menghadapi Bok Cun Ki, matanya berkilat tajam dan mulutnya tersenyum mengejek walaupun hatinya terasa tidak enak sekali. Hidungnya kembang kempis, tanda bahwa hati gadis ini sebenarnya tegang sekali. Ia merasa terpaksa sekali harus berhadapan kembali dengan Panglima ini untuk saling serang dan saling bunuh. Setelah apa yang dilakukan Panglima ini kepadanya, sikapnya yang demikian baik dan ramah, sungguh menyiksa sekali ia harus menantangnya kembali. Maka, ia pun tidak ingin banyak bicara lagi. Bok Cun Ki, Suci mewakilkan kepadaku untuk membunuhmu. Nah, tidak perlu banyak cakap lagi. Mari kita lanjutkan pertandingan kita yang dahulu terganggu sekali, seorang di antara kita harus roboh dan mati, barulah pertandingan dihentikan. Bersiaplah engkau, Bok Cun Ki lili mencabut pedangnya, pedang yang berbentuk ular putih, memasang kuda-kuda dan wajahnya membayangkan kenekatan. Akan tetapi, Bok Cun Ki seperti tidak melihatnya dan Panglima ini memandang kesekeliling, mencari-cari.